Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukurulillah wa ni'matillah wala khawla wala kuwata illa billahi l'anzi yil'andim Sahabat channel youtube teman surga yang mudah-mudahan pada siang hari ini senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis pengasuh dari majelis channel youtube teman surga pertama-tama mari kita senantiasa mensyukuri semua nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dengan cara mengucapkan kalimat utamid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Rasul yang sangat kita cintai Rasul yang sangat kita nantikan dan Rasul yang sangat kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat mudah-mudahan kita semua yang ada di majelis channel youtube teman surga ini termasuk umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang beruntung mendapatkan syafaat berio pada hari kiamat dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala amin allahumma amin sahabat channel youtube teman surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita telah sampai pada hari ke-6 bulan romantan dan tentunya saja pada hari ini kita juga masuk kepada hari ke-6 dari gerakan ayo membaca sholawat jibril minimal seribu kali setiap hari silakan kepada sahabat channel youtube teman surga yang sudah membaca sholawat sejak tadi pagi bisa langsung absen pada kolom komentar jangan lupa untuk saling memotivasi satu sama lain dan juga saling mendoakan satu sama lain mudah-mudahan semua doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua masalah diselesaikan dan kita dipenuhi dengan nikmat dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala amin allahumma amin sahabat channel youtube teman surga yang senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik mengenai keajaiban sholawat yaitu perbanyak sholawat di bulan puasa atau di bulan romantan silakan kepada sahabat yang baru saja bertemu dengan channel ini dan ingin senantiasa terhubung silaturahminya dengan channel youtube taman surga anda bisa langsung mensubscribe channel youtube taman surga kemudian tekan tombol lonceng yang ada di sebelah kanan dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering dengan demikian maka insya Allah kita senantiasa bisa bersilaturahmi dan anda bisa melihat atau menonton serta mendengarkan video-video terbaru dari kami dan kabar baiknya subscribe ini gratis tidak dipungut biaya 100% tidak ada kerugian bagi anda namun sebaliknya bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi anda karena telah membantu dan memotivasi channel youtube taman surga kepada yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe kami doakan mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga senantiasa dilindungi Allah diberikan maghfirah pada hari bulan romantan ini amin allahumma amin sahabat channel youtube taman surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab priyadu solehin yang dikarang oleh imam anawawi disebutkan bahwa ada sebuah redaksi dari hadisnya yang diriwayatkan oleh imam tirmizi atau imam turmudi bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabda ketika bani israel sudah terjerumus dalam berbagai kemaksiatan para ulama mereka melarang mereka tetapi mereka tidak mau berhenti kemudian para ulama tersebut duduk makan dan minum bersama mereka karena itulah Allah mengunci hati mereka dan melaknat melalui lisan nabi dawud dan isa putra mariam yang demikian itu karena mereka selalu durhaka dan selalu melampaui batas rasulullah sallallahu alaihi wasalam yang sebelumnya bersandar kemudian duduk lalu meneruskan sabdanya janganlah kalian berbuat demikian demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya kalian harus membimbing mereka dengan cara yang lembut kepada kebenaran sahabat channel youtube taman surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mari kita memperbanyak membaca sholawat di bulan puasa ini di bulan romantan ini minimal untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti hanya berbuat dosa dan berbuat maksiat alangkah lebih baik lagi jika mari kita ajak istri kita suami kita anak kita orang tua kita saudara kita tetangga kita teman kerja kita ataupun kenalan kita untuk memperbanyak membaca sholawat di bulan yang penuh maufiroh ini di bulan yang penuh dengan ampunan ini nah sahabat channel youtube taman surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kadar keimanan seseorang termasuk keimanan kita ini memang fluktuatif kadang di atas kadang di tengah-tengah dan kadang di bawah ketika kita sedang kondisi keimanannya berada di posisi paling atas maka semua ibadah seakan-akan mau kita laksanakan namun ketika kita sedang berada di kondisi iman yang sedang berada di bawah kita menjadi malas-malasan termasuk malas dalam bersulawat oleh karena itu mari sahabat channel youtube taman surga ketika keimanan kita sedang di kondisi bawah maka selalu ingat ingat pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala inna alloha wa mala'i katahu yusallu na'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersulawat untuk nabi sallallahu alaihi wa sallam hai orang-orang yang beriman bersulawatlah kalian untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya ingatlah sabda Allah subhanahu wa ta'ala ini bahwa ada sebuah amalan yang bernama salawat yang bukan hanya diperintahkan untuk kita tetapi Allah sendiri pun melaksanakannya yaitu bersulawat kepada baginda rasulullah sallallahu alaihi wa sallam oleh karena itu mari sahabat channel youtube taman surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada induknya bulan pada komandanya bulan yang bernama bulan Ramadan ini mari kita senantiasa isi hari-hari kita isi waktu-waktu kita untuk senantiasa bersulawat mengagungkan baginda rasulullah sallallahu alaihi wa sallam insya Allah semua sulawat kita akan diterima karena sesungguhnya ketika kita membaca sulawat itu kita sedang memohon pertolongan kepada Allah untuk menyampaikan sulawat kita kepada beliau oleh karena itu karena Allah yang bersulawat maka insya Allah semua sulawat kita pasti sampai sahabat channel youtube taman surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala man salla alaiya sulatan sallallahu alaihi biha asro barang siapa yang membaca sulawat untukku sekali niscaya Allah membalas sulawatnya sebanyak 10 kali oleh karena itu mari sahabat channel youtube taman surga dalam bersulawat maka kita senantiasa sedang berbisnis dengan Allah dimana ketika kita membaca sulawat bisnis kita akan selalu untung karena satu kali sulawat kita akan dibalas dengan 10 sulawat ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada perkara dunia yang bisa menyamai perkara ini oleh karena itu jangan sampai terlena dengan hal dunia tetapi perbanyaklah membaca sulawat karena sesungguhnya setiap bacaan sulawat yang kita baca selalu menguntungkan kita itu yang namanya adalah syafaat dari baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syafaat itulah yang akan mengundang banyaknya rahmat Allah yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sehingga hidup kita menjadi lebih bercahaya dengan keimanan ketakwaan ketauhitan dan juga ketawakalan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sahabat channel youtube taman surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin cukup sekian dulu video saya pada hari ini jangan lupa untuk memperbanyak sulawat bagi sahabat yang belum genap seribu mari kita beritikat kita berazam untuk mendawamkan minimal seribu kali membaca sulawat shibril mudah-mudahan minimal bisa kita baca seratus kali pada eh bukan seratus seribu kali pada hari ini terima kasih sudah menonton video ini mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekilafan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh